Aksi pencurian sepeda motor di Rembang, Jawa Tengah terekam kamera pengintai CCTV. Pelaku berpenampilan cukup trendy. Setelah sempat bolak-balik, akhirnya berhasil membawa sepeda motor milik pegawai minimarket. Kasus ini kini ditangani posek Rembang, Kota. Peristi wacuran mor ini terjadi di depan minimarket di desa Mondoteko, Rembang. Hasil rekaman kamera CCTV menunjukkan tampak seorang pria berpenampilan trendy datang dengan santai. Pelaku memakai helm mengenakan jaket piru dan bersepatu. Terlebih dahulu melakukan survei sekitar lokasi. Setelah itu mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor Suzuki Satria milik Muhammad Arifuddin, pegawai minimarket. Dua kali sempat gagal, pelaku kemudian pergi. Tak berselang lama, pelaku kembali lagi dan akhirnya ia berhasil membawa kabur motor senilai 20 juta rupiah tersebut. Diduga pelaku berjumlah dua orang yang satu lagi bertugas menunggu di seberang jalan. Menurut korban, Muhammad Arifuddin, ia baru sadar kehilangan sepeda motor saat diingatkan oleh seorang rekannya. Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rembang, Kota. Tapi dia ini belum dibawa masih lama, dia kembali ke situ lagi. Boleh-boleh. Berita-berita dalam Headline News melalui situs Metro TV. Berita-berita dalam Headline News melalui situs Metro TV.